Oke, bismillahirrahmanirrahim Udah lama banget gak bikin konten dan akhirnya Udah lama banget gak bikin konten dan akhirnya bikin lagi Karena memang sebulan terakhir ini gue lagi bikin proyek buat jualan produk digital temen-temen ya Terus gue akan challenge diri gue selama sebulan tuh fokus gitu ngerjain proyek ini dan Alhamdulillah gitu, gue bikin challenge 5 hari, dapet 10 juta Dan kodar Allah udah sampe hari ke 3 atau hari ke 4 gitu ya udah lumayan lah ya Nah, ini adalah dokumentasi gue selama tanggal 1 Februari sampe tanggal 4 Februari temen-temen ya Dan nanti gue liatin gue dashboardnya, gue spending berapa buat ngiklan dan closingnya berapa di website gue Oke, langsung aja ke dashboard Nah, jadi tuh ini dashboard gue Gue udah spending di tanggal 1 sampe tanggal 4 Ini dulu setting Nah ini Ini Gue jualan di spendingnya segini nih temen-temen ya 262 baru 262 ribu Terus Gue udah temen-temen Udah bener 262 ribu Gue baru spending segitulah ya Kita lihat Ini gue Website gue Ini laporan Penjualan Tanggal Satu Sampe tanggal 4 7 juta Ya, gue dapet segini nih temen-temen nih 7 juta Alhamdulillah Belum sampe 10 juta Tapi kayaknya kalo misalnya sampe tanggal 5 Udah sampe 10 jutaan Tapi ini kan karena emang gue pengen Real time bikin Apa namanya Kontennya Dari tanggal 1 sampe tanggal 4 dulu deh Gue ambil di 5 hari Ambil di 4 hari Ambil di 4 hari Dan alhamdulillah dapet segitu Dan produk yang gue jual itu Bentuknya e-course temen-temen Jadi Bisa dibilang keuntungannya bisa hampir 90% lah ya 100% 100% Sebenernya untungnya 100% Cuman kan Itu belum gue balikin ke biaya Ads gitu-gitu sama Gaji CS Jadi Apa yang gue lakuin tuh Gue tuh pertama Bikin produk dulu Produk digitalnya dulu E-course Semacam e-course gitu Terus abis itu Kedua Gue udah punya CS Jadi gue nyari CS Abis itu yang ketiga Gue ngiklan Ngiklan tuh ada spendingnya kan Duitnya kan Segala macem Diputer disana gitu Nah Terlepas dari itu semua Gue juga Ada uang yang gue keluarin Di awal tuh Buat bikin website Sama beli domain Gitu teman-teman Jadi Ini jelas bukan bisnis tanpa modal Bukan Ini bisnis pake modal Pertama yang lu keluarin itu Kalo gue sih Kalo gue pribadi Yaitu Beli domain Atau beli hosting Domainnya sekitar 235 ribuan Yang dotcom Yang kedua Gue beli hosting Hosting itu gue beli cuman buat 3 bulan gitu Di awal Gue pake berdu Yang sekitaran Ini Gue kasih liat ya Domain gue Yang mana ya Domain gue Pake yang Gue pake Domain yang 7 Nih Eh kok Nih Gue pake domain Yang sekitar Sebulannya itu 295 ribu Nih Gue pake ini nih Gue beli 3 bulan Nih bisa liat kan Dari Februari Februari Maret April Mei Maret April Mei Februari Maret April Mei Ah ya lah Sobat Nah ini gue peme nih Abis ini tanggal 9 Jadi Gue 3 bulan Abis itu Gue Nyisihin budget Buat Gaji karyawan Gaji CS Nah Kalau gaji CS Gue rahasiain Temen-temen ya Karena Nggak layak Gue ngomong disini Terus Habis itu Itu sama Jatah buat Spending di Iklan Jadi Kira-kira Gue modal Di sekitaran 3-4 jutaan Di awal Maksudnya Itu Nggak Nggak Semuanya Ada duit cashnya Jadi Yang ada duit cashnya Sekitar 2 jutaan Karena Yang paling penting kan Website sama Domain sama Spending iklannya Nah Untuk gaji karyawannya Gue tuh Gambling tuh Gambling dari Penjualan gue nanti Tapi Karena gue udah tau polanya Insya Allah bisa kebayar Nah Alhamdulillah ini Untuk gaji karyawan Bisa kebayar nih Gitu Sebulan Jadi Maksudnya karyawan tuh disini adalah Ini ya CS ya Karena gue nggak Nggak pengen Ngabisin waktu gitu Untuk bales-balesin chat Orang Ketika nanya-nanya E-course gue Jadi Si CS gue Gue edukasi juga Terkait Produk gue apa Abis itu ntar dia bisa Nge-closingin Gitu lah Jadi intinya Ini cuman bisnis dari rumah Bukan bisnis tanpa modal Lagi-lagi Menurut gue Gue belum Gue belum nemuin ya Bisnis tanpa modal Beneran tanpa modal Belum nemuin Mungkin ada di luar sana Tapi gue nggak pernah ngulik Jadi setau gue Sejauh ini Bisnis pake modal Walaupun pake internet aja Karena kan kan pake kuota Pake bayar wifi juga gitu Jadi Tetep pake modal Walaupun dikit Jadi Jangan pernah terhasut Sama iklan-iklan Yang kayak Bisnis tanpa modal Blablabla Nggak ada Kemungkinan nggak ada Sama sekali gitu Pun dropship juga Lu kan Apa namanya Pake Kota dan pake Teknik marketing juga kan Akhirnya nanti Bakal bayar-bayar juga ya Endorse Spending Ke iklan Gitu-gitu lah Ya kalo misalnya temen-temen Pengen belajar juga kayak gini Nanti Gue coba bikinin Alurnya Dan kalo misalnya emang Video kayak gini Menarik dan pengen Belajar juga Komennya di bawah ya Temen-temen Nanti insya Allah Kalo misalnya emang Komennya banyak Dan emang Apa namanya Ternyata Konten kayak gini tuh Penyak yang minat Ya nanti gue bakalan bikin Konten-konten yang lumayan rajin lah ya Perjalanan sampe sebulan lah Kalo gak gitu Gue dapet spending berapa sih Gitu sebulan Gitu kira-kira Ya Mohon maklum Kalo misalnya gue jarang update Karena memang Ya gue lebih Milih untuk cari cuan Daripada cuman Apa namanya Recording-recording doang Gitu Ya karena kan Channel Youtube ini Cuman buat Supaya gue Sharing-sharing aja Jadi emang Mohon maklum banget Gue gak sering-sering banget Cuman gue usahain Bakalan lebih rajin Dari kemarin-kemarin ya Ya Oke terima kasih Gue pamit Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.